Bagaimana jadinya yang awalnya dicap sebagai teman yang kayak setan malah berubah menjadi teman cinta satu malam? Eh enggak, berubah menjadi teman yang mempunyai ikatan. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur mini drama berjudul Ruby Ruby Love. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap mini drama Ruby Ruby Love versi UBR Entertainment. Suatu hari di kamar, seorang wanita cantik yang merupakan pengrajin batu permata tampak sedang mendesain batu permata karyanya. Wanita cantik itu bernama Lee Ruby. Dia sangat senang dan ceria dengan dunianya yang selalu memperhatikan setiap batu permata. Namun dibalik keceriaannya, Ruby memiliki gangguan kecemasan. Untuk ketemu orang baru aja, itu sangat membuatnya begitu cemas. Apalagi ketemu dengan orang banyak, wow, itu akan lebih membuatnya takut. Nah itulah kenapa hari-hari Ruby hanya menyendiri di kamar dengan ditemani perlengkapan batu permatanya. Pagi itu, selain tentang batu, hal unik yang selalu dilakukannya setiap pagi, yaitu memperhatikan lelaki yang disukainya menggunakan teropong. Yah, dari kejauhan, Ruby hanya bisa melihat dan mengagumi sosok pria yang dijulukinya sebagai pangeran batu virus. Karena selain tampan, pria itu menggunakan gelang batu virus. Itu membuat Ruby semakin mengaguminya. Dalam dia memperhatikan pria yang dikaguminya, tiba-tiba seorang pria menempelkan matanya tepat di depan teropongnya Ruby di jendela kamarnya. Ya, pria itu merupakan sahabat baiknya Ruby yang selalu membantu Ruby dalam hal apapun. Pria yang bernama Wonsuk tapi biasa dipanggil Wondol itu diibaratkan raganya Ruby di luar rumah. Pagi itu, Wondol masuk ke kamarnya Ruby lalu memberikan sebuah paket, di mana hari itu Ruby menjadi pemenang dalam penghargaan karya batu permata. Di sana dengan penuh semangat, Wondol mendokumentasikannya hingga mengumumkan kemenangan Ruby ala MC gitu lah ya. Dan tentu itu membuat Ruby terdiam lalu kemudian bahagia tak terkira. Namun Ruby setelahnya terdiam seketika mendengar ucapan Wondol, di mana kantor yang menaunginya menyuruh Ruby untuk datang ke kantor hari itu. Seolah tak sanggup Ruby pun menolaknya. Namun Wondol dengan cara persahabatan mereka yang begitu dekat memaksa Ruby untuk segera pergi. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan Ruby pun pergi. Di luar rumahnya terlihat Ruby begitu cemas, seperti orang yang baru memijakkan kakinya di bumi. Namun guys, Wondol terus memaksanya. Jadi Ruby ini merupakan pegawai di sebuah perusahaan permata. Entah gimana caranya, Ruby diperbolehkan untuk kerja dari rumah. Orang kantor nggak tahu guys kalau Ruby ini mengidap gangguan kecemasan. Cuma Wondol yang tahu. Nah setibanya di perusahaan, direkturnya yang bernama Dan Hobak yang sudah dianggapnya sebagai ibu serta sponsornya, menyambut kedatangan Ruby. Mereka yang begitu dekat berpelukan, karena Ruby berhasil menerima penghargaan. Namun Ruby terdiam ketika mendengar, bu direktur mengatakan bahwa Ruby harus datang dalam acara penghargaan tersebut. Ibu itu juga sempat memarahi Ruby layaknya seperti orang tua memarahi anak. Karena ini kesempatan Ruby untuk bisa meluncurkan brandnya sendiri. Jangan sampai nggak datang. Mendengar itu, Ruby kembali terdiam, seolah jiwanya terpanggil demi keberhasilannya. Ditambah si Wondol ngompor-ngompori kalau Ruby nggak mau, musuh bebuyutannya si Yubiju yang akan mengambil alih. Ruby yang berat hati karena takut terus disemangati oleh Wondol dan bu direktur. Scene flashback ditampilkan. Jadi dulu, 5 tahun yang lalu ketika pulang sekolah, Ruby tak sengaja mendengar obrolan Yubiju yang menjelek-jelekkan Ruby kepada teman-teman sekolahnya. Dimana itu membuat teman-teman sekolahnya menjauhi Ruby. Nah, semenjak itulah Ruby menjadi penyendiri hingga mengalami gangguan kecemasan. Kini dengan kedilemaan, Ruby meminta maaf kepada almarhumah ibunya karena tak bisa datang dalam penghargaan yang akan menunjang mimpinya. Esok hari tepat di hari acara penghargaan, Wondol dan bu dirut begitu khawatir karena Ruby belum juga ada kabar. Sementara Ruby yang di kamar dikagetkan dengan sebuah cahaya cincin batu merah yang jatuh ke lantai. Di tempat acara ketika pembacaan pemenang penghargaan, Wondol dan bu dirut yang masih khawatir, tiba-tiba pintu gedung terbuka. Ya, tampil berbeda. Dengan begitu cantiknya, Ruby ternyata datang, guys. Yap, Ruby pun diberi penghargaan di sana. Dan itu membuat bu dirut dan Wondol sangat bahagia. Setelah acara selesai, di luar gedung Wondol menanyakan, Kok bisa? Dengan sok kerennya, Ruby melambaikan jari yang dibaluti cincin batu merah. Scene flashback kembali tampil. Jadi dulu, sebulan yang lalu, terdapat acara pameran berlian yang begitu bergensi. Ruby yang pengen hadir, namun karena gak berani, dia hanya bisa mengintip dari balik tembok. Karena kesusahan, Ruby terjatuh, dan tak sengaja merusak dagangan orang lain. Yang membuat Ruby semakin kaget adalah, datang bapak-bapak misterius memberikan cincin batu merah. Ternyata, batu merah itu bernama Batu Ruby. Yang dipercaya, batu itu bisa menghilangkan ketakutan, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Tapi sayangnya, guys, cincin Ruby itu bisa digunakan hanya dalam tiga kali kesempatan saja. Nah, jadi sebelum berangkat ke acara penghargaan, Ruby pertama kalinya menggunakan cincin tersebut, yang membuatnya seketika berubah dan berani. Kini, di luar gedung, Ruby kembali dibuat kaget dengan kehadiran ketua tim mereka. Yah, yang tak lain dan tak bukan adalah pangeran batu pirus. Dimana sang pangerannya juga lah yang nanti akan membantu Ruby dalam mewujudkan peluncuran brandnya sendiri. Setelahnya, mereka pun ngobrol berdua. Di sisi lain, tampak Bang Wondol keberatan melihat Ruby berduaan dengan si batu pirus. Tak berapa lama ngobrol, tiba-tiba cincin batu Ruby menyala. Yap, itu pertanda waktunya akan habis. Dengan segera, Ruby pun beranjak pergi. Wondol yang khawatir mengikuti Ruby. Tapi, ternyata benar guys. Ruby telah kembali seperti semula. Ruby pun memberitahukan penyebabnya kepada Wondol. Nah, ternyata batu itu selain kesempatannya cuma tiga kali, cincin batu Ruby ketika digunakan hanya bekerja dalam waktu tiga jam saja guys. Setelahnya, Wondol menenangkan Ruby dengan memberikan hadiah berupa gelang. Kemudian, ketika beranjak pergi, Yubiju melihat keadaan Ruby yang telah berubah seperti semula. Esok harinya, Ruby berjanji kepada foto mendiang ibunya, ke depan ia akan bekerja keras. Dengan penuh semangat, setelahnya, Ruby membersihkan seluruh isi rumahnya. Wondol yang baru datang juga turut membantu. Bersih-bersih sembari bercanda, membuat Ruby terpeleset, lalu dengan segera Wondol membantunya. Ya, dengan itu tampak romantis sekali. Namun, tiba-tiba seorang pria datang. Yap, itu adalah si pangeran batu. Namun, dengan segera, Ruby bersembunyi di bawah meja. Ternyata, si pangeran tak sendiri. Ada Yubiju juga yang sibuk mencari Ruby. Sementara, Wondol sibuk mengalihkan agar Ruby bisa kabur. Akhirnya, Ruby pun berhasil kabur. Nah, di luar, dengan segera, Ruby menggunakan cincin Rubinya. Setelah berubah, Ruby kembali masuk dengan tampilan yang beda, lalu menyiapah rekan-rekannya. Kemudian, Ruby dan si pangeran keluar untuk jalan-jalan menikmati hari. Sementara di rumah, Yubiju yang masih di sana, diam-diam memfoto desain karyanya Ruby. Waktu telah hampir tiga jam. Kini, Ruby kebingungan saat diajak makan malam oleh si pangeran. Namun, ketika berjalan, diam-diam, Ruby kabur. Pangeran yang kehilangan, segera mencarinya. Di momen itu, Ruby yang panik dibantu oleh Wondol yang pergi menyusulnya. Yah, Ruby kembali seperti semula, tepat diperlukan Wondol saat bersembunyi. Esok harinya, saat Wondol sibuk mengambil foto karyanya Ruby, Ruby diam-diam memperhatikan Wondol, dan teringat tentang Wondol yang selalu ada untuknya. Dalam lamunan, Ruby dikagetkan oleh Wondol yang memberikan hadiah berupa batu opal namanya. Ketika Wondol ingin menyampaikan makna dari batu opal itu, tiba-tiba, Bu Dirut menelpon lalu mengabarkan bahwa desain karyanya Ruby telah ditiru bahkan dijual oleh seseorang. Padahal itu desain akan menjadi barang pertunjukan. Ruby yang tak percaya itu bisa terjadi, semakin dibuat kaget karena pertunjukan akan digelar seminggu lagi. Dan ia harus memikirkan desain yang baru. Dengan penuh kebingungan, Ruby pun pergi begitu saja. Hari besoknya, Ruby yang kesal hanya menyibukkan diri di rumahnya. Sementara Bang Wondol mencoba mencari tahu siapa pelaku pencuri desain karyanya Ruby itu. Di suatu tempat, Wondol mendatangi seseorang yang diduga membeli desainnya. Wondol mencari tahu siapa penjualnya dengan menunjukkan foto seseorang di HP-nya. Yap, setelahnya Wondol yang mengunjungi rumah Ruby melaporkan pada Bu Dirut bahwa Ruby bukanlah pelakunya. Kemudian Wondol yang berniat membangkitkan semangat Ruby untuk membuat desain yang baru, seketika Ruby marah karena nggak akan bisa dalam waktu seminggu untuk membuatnya. Namun tiba-tiba, lampu mati guys. Dan ya, akhirnya mereka berduaan ditemani banyak lilin malam itu. Di sana, Wondol memberanikan diri untuk memulai percakapan. Ia meminta maaf. Bisa jadi ini karena batu opal yang diberikannya. Dimana batu opal dipercaya akan membawa sial. Namun, Wondol menyampaikan arti opal yang sesungguhnya. Akhirnya, setelah keduanya saling memaafkan, Ruby mendapat sebuah ide ketika meletakkan batu opal ke dalam gelas berisikan air. Yap, hari demi hari Ruby dan Wondol dipenuhi untuk meriset segalanya. Dimana Ruby pengen membuat batu permata yang bisa mengabulkan keinginan orang lain. Sementara Bu Dirut akan membantu agar semua pihak dapat setuju dengan idenya. Nah, ketika desain sudah siap, Ruby, Bu Dirut, dan Wondol pergi ke pengrajin logam untuk mencetak desain yang dibuat oleh Ruby. Awalnya, Pak pengrajin menolak karena nggak akan mungkin bisa cepat selesai. Namun, karena mereka semua memohon dengan sangat, akhirnya si bapak luluh. Nah, beberapa hari berikutnya yang dibuat telah jadi, dan itu membuat Wondol dan Ruby bahagia hingga berpelukan. Malam harinya, mereka pulang jalan kaki. Saat itu, Ruby yang begitu lelahnya digendong oleh Bang Wondol. Setibanya di rumah, ketika meletakkan Ruby ke atas sofa, tak sengaja, entah apa yang terjadi, Wondol jatuh, dan kedua bibir mendarat begitu indahnya. Pagi harinya, ketika bangun dari tidur, Ruby sontak teringat dengan tragedi indah yang terjadi tadi malam. Namun, tiba-tiba Ruby dikagetkan ada orang kantor yang menelponnya, mengatakan bahwa presentasi dipercepat jadi jam 10. Yap, dengan segera, Ruby pun bergegas memanfaatkan cincin batu Ruby-nya. Namun, setibanya di kantor, ternyata rapat tidak dipercepat, tetap jam 5 sore. Kesal mendengar hal itu, ternyata itu ulahnya Yubiju, yang sengaja mengerjai Ruby. Melihat Yubiju mengatakan itu pada Ruby, Wondol segera mengancam dengan melihatkan foto pembeli karyanya Ruby yang dicurinya waktu itu. Akhirnya, Biju diam tanpa kata lalu menjauh. Siang itu di rumahnya Ruby, tampak mbak Ruby begitu kesalnya, karena telah membuang kesempatan terakhirnya menggunakan cincin batu Ruby. Namun, Wondol yang di sana kembali menyemangati. Tapi, Ruby malah marah, ia tak akan bisa katanya. Mendengar itu, Wondol tak tinggal diam. Ia pun langsung memarahi Ruby dengan kata-kata bijaknya. Lalu setelahnya, Wondol pergi dengan meninggalkan barang-barangnya di rumah Ruby. Setelah Wondol pergi, saking kesalnya Ruby, tak sengaja ia menjatuhkan barang Wondol. Ya, salah satunya sebuah kamera. Dengan segera, Ruby mengambil kamera tersebut karena takut rusak. Namun, ketika melihat kamera itu, Ruby dikagetkan dengan foto-foto Ruby yang selalu diambil oleh Wondol. Bahkan, terdapat sebuah video yang dimana itu membuat Ruby senyum-senyum terpesona mendengar ucapan Bang Wondol yang tak sengaja direkamnya ketika di rumah Ruby. Wondol seolah ngobrol dengan foto mendiang ibunya Ruby tentang perasaannya. Di video itu, Wondol juga menyimpan sesuatu di rumah Ruby dan berharap Ruby akan menemukannya. Yap, karena Ruby telah melihat video itu, segera Ruby melihat kotak yang sengaja disimpan Wondol. Di dalam kotak tersebut berisikan sebuah surat dan batu permata. Dimana surat itu bertuliskan seperti permata yang tidak bercahaya di saat gelap. Begitu juga dengan kau yang akan tetap dengan caramu sendiri. Dengan penuh girang, Ruby mencoba melihat batu permata kecil yang ternyata ada tulisannya. Yaitu, I Ruby You. Yap, itu membuat Ruby begitu bahagianya walau tak mengerti apa artinya. Akhirnya karena kekuatan cinta, Ruby melepaskan cincin Ruby lalu segera bersiap-siap untuk menghadiri presentasi. Sementara di kantor, Wondol dan Bu Dirut kembali dikhawatirkan karena takut Ruby nggak hadir. Namun mereka semua dikasih kejutan oleh Mbak Ruby. Tanpa cincin batu Ruby, Ruby datang dengan busana yang begitu cantiknya menggunakan kalung berliuntinkan batu permata yang diberikan oleh Wondol. Singkatnya, presentasi pun dilakukan oleh Ruby di depan banyak tamu. Tampak Ruby begitu percaya dirinya dan semua orang yang mendengar tampak terpana dengan idenya Ruby. Setelah semuanya selesai, Ruby menghampiri Wondol yang berada di luar ruang presentasi. Di sana, Wondol yang tahu Ruby telah menemukannya seketika Ruby menanyakan, apa maksud tulisan I Ruby You? Hmm, Wondol yang salah tingkah ragu-ragu mengatakannya. Namun, akhirnya Wondol menyampaikan arti I Ruby You versi dirinya itu adalah Aku cinta padamu. Mendengar ucapan Wondol, Ruby memberikan sebuah hadiah kalung di mana itu merupakan hasil karyanya yang menempel batu Ruby di leontinnya. Itu artinya, kini Ruby telah menjadi milik Wondol. Hmm, mereka pun berpelukan. Indahnya lagi, sore itu, kedua pasang bibir mendarat dengan sempurna. Mwah, indah banget kan? Oke guys, tamat. Sebuah mini drama dengan judul Ruby Ruby Love. Drama yang mengusung genre komedi romantis ini dibintangi oleh So Hyun, Lee Chul Woo, dan Lee Yi Kyung. Mini drama yang menghadirkan 5 episode ini dirilis tahun 2017 lalu. Dengan durasi 12-15 menit di setiap episodnya, drama ini cocok buat kalian yang tidak menyukai drama yang memiliki durasi yang panjang-panjang. Dalam drama ini, para pemeran utama menampilkan acting yang begitu baiknya, sehingga kita yang menontonnya dapat merasakan suasana yang dihadirkan. Artinya, seluruh pemeran berhasil memainkan karakter yang dimainkan. Begitupun sang sutradara yang begitu rapi dalam mengarahkan drama ini. Mini drama ini sangat ringan guys. Konflik yang dirasa sulit dipahami, rasanya tidak ada. Jadi gampang lah ya untuk dipahami. Dalam drama ini, terdapat pesan-pesan yang tersirat di dalamnya. Dimana salah satunya, dari drama ini kita belajar, kadang kita butuh paksaan keras agar bisa memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata. Artinya, kita tak akan bisa hidup seorang diri di dunia ini. Gimanapun, hidup ini membutuhkan orang lain guys. Nah, bagi kalian yang senang dan penasaran dengan mini drama ini, boleh banget guys, untuk ditonton secara lengkapnya. Dan terakhir, masuk pada penilaian, biru perfilman UBR Media memberikan rating drama Ruby Ruby Love 6,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan nonton mini drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak dan bye-bye.